Makan dulu makan Ibu dari kapan? Dari kapan tercecernya? Dari duhur apa asar? Duhur? Dari duhur? Ya Allah, lapar banget ya Bu ya Kasian ya Allah Cuma minum air zam-zam ya tadi? Beda juga tawak, beda Ada itu ke uang itu Alhamdulillah ya Bu ya Tapi saya kawan dibangkan sudah tawak Kita tawak gini juga Yang nanti tawak aja Menuju nang kebah Itu beritaan nah Tapi saya hanya Mereka mau ngejap aja kabar oke Di sini saya bertemu dengan ibu Ibu dari mana? Ibu dari Dari apa namanya? Madura ya? Gak tau ibu ini dari mana Yang penting dari Indonesia Kayaknya dari Madura lah Umi disini gak tau cara Bahasanya Jadinya bingung Jadi ini tercecer Sekarang mau keluar ya Karena gak ada ID cardnya Jadi bisa di itu Maktab Tahil ya Yuk Udah tenang ibunya panik banget ini Kasian Karena gak ada ID card Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya sahabat Umi Muhammad Semoga selalu Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Di cardnya hilang Tapi di kalungnya masih ada Nomornya Barusan Umi sudah hubungin Ke itu apa namanya Fitur ladernya Katanya suruh udah dikasih tahu Itu nama hotelnya barusan Terus kita sekarang insya Allah Mau maghriban dulu apa Ibu mau maghriban dulu Maghrib dah lah Mau sholat maghrib Sholat maghrib dulu ya Sholat maghrib dulu ya Nanti saya anter Entar nolokah Mau ke hotel Yaudah yuk Sendalnya mana sendalnya Ada sendalnya Yuk Udah Udah tenang bu Tenang Jadi sekarang Saya mau nganter ibu Nggak usah Nggak usah nganter ibu Jadi sekarang Umi mau nganter ibunya Ke hotelnya ya Di hotel Hilton ya Karena ibunya Sangat itu Panik banget Barusan Pokoknya panik banget Sampai nggak mau ditendangin ID cardnya ilang Tapi Alhamdulillah Di kalungnya Ada nomernya ya Yang bagusnya itu Ada nomernya Di kalungnya Jadi Alhamdulillah Sekarang Umi mau menuju Ke hotelnya Masya Allah Tabarakallah Situasinya ini Padat banget Karena sudah mau Menjelang Situ ibu Udah mau menjelang Salat maghrib ya Jadi padat banget Ibu nggak mau salat dulu Hah Mau salat maghrib dulu Iya Iya Mau salat maghrib dulu Ibunya Sayang kan sebentar lagi Salat maghrib Deket kok itu Apa namanya hotelnya Iya Alhamdulillah ya bu ya Kita dipertemukan Sama ibu Alhamdulillah Barusan ibu di dalam Padahal cuma Ngasih tau ininya aja Ngasih tau kalungnya Kalungnya tuh Dekom cari Orang Kalimantan Saya nggak tau Bahasa Kalimantan Kirain orang Madura Itu Madura kah Nggak sampai ya Aku kauti Hmm Iya Nah ini masjid Iya ini masjid Tuh Ibu hotelnya disana Hotel ibu disana bu Sini Hotel ibu adanya disana Disana hotelnya Iya nanti saya ituin Antar kesana Gak usah takut Tuh sayangnya nggak ada ID card Kartunya nggak ada Cuma ada ininya Kalungnya untungnya ada nomernya ya Jangan lapang sasak Yuk Nanti lewat saya lagi 4 hari Hmm 4 hari lagi Iya Saya ada biskuit Mau ibu Hah? Minam jam-jam Sini nanti saya kasih jam Itu biskuit ya Kita cari tempat Kita cari tempat dulu ya bu Sebelum ke hotel Biar kita kan mau shalat maghrib dulu ya Mau shalat maghrib dulu kan Iya Itu hotelnya disitu kok Deket Nggak jauh dari sini Kesana bu ke tengah Alhamdulillah Ibunya takut ditinggal Enggak nggak ditinggal kok Ya Allah Alhamdulillah ya bu ya Bisa ketemu sama saya Alhamdulillah Saya bisa hubungin Ke turledernya Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Barusan turledernya Langsung Diangkat Alhamdulillah Ini suasana menjelang maghrib Masya Allah Tebarakallah Padat banget Jadi tadi Umi bertemu sama ibu itu Di Sehen Mataf ya Di dalam Untungnya Maghrib Allahuakbar Lihat tuh Tangannya Sampai Udah Udah Tau itu hotelnya disana bu Deket ke Jadi kita Mau Sholat maghrib dulu ya Nanti insya Allah Habis maghrib Ibu antar ya Habis maghrib ya Habis maghrib ya Ya Yuk Alhamdulillah Jadi sekarang kita Mengutuskan untuk Sholat dulu ya Barusan Umi habis Nganter ibunya Ke Kamar mandi Alhamdulillah Habis wudu ya Bu ya Ibu Tadi itu Umi naik ke Eskelator ya sama ibunya Belum sampai Terus udah Terus udah meloncat Tadi Umi langsung kegeret Mau jatoh Tadi Tadi Sekarang kita Habis Dari WC Dari toilet ya Nanti dulu bu Nanti Ibunya takut banget naik gitu Eskelator Jadi sekarang kita Sholat maghrib dulu Alhamdulillah Ini kok hotelnya disini ternyata Gak jauh dari sini Hotelnya disekitar sini Yuk Jadi disini Umi bawa biskuit ya Alhamdulillah ibunya lapar Alhamdulillah saya bawa biskuit Sama Ini ya Apa namanya Jus kotak Jadi Aku suruh ibunya makan Udah udah makan ibu Makan dulu ibu Buka Nanti saya antar Kalau udah Katanya ibu katanya sih Dari duhur Tapi gak tau dari duhur Dari asar Allah wa'alam ya Yang penting Saya bertemu sama ibunya ini Tadinya Sangat panik Panik banget pokoknya Terus Umi tenangin Tenangin Alhamdulillah Sudah tenang baru Umi tanya Ibu gak bisa bahasa Indonesia Ya gak apa-apa Yang penting kan ibu Alhamdulillah ya Bisa Agak sedikit tau sih Umi Alhamdulillah Barusan Ya Alhamdulillah Ada nomernya juga disini Alhamdulillah Barusan Midwife nya udah ngebel ke Umi Insya Allah sekarang Saya cari Udah udah makan gak apa-apa Makan dulu makan Makan dulu makan Makan dulu makan Ibu dari kapan Dari kapan tercecernya Dari duhur apa asar Dari duhur Dari duhur Ya Allah Laper banget ya bu ya Kasihan ya Allah Cuma minum air zam-zam ya Tadi Beda Dia tawak Beda 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 Alhamdulillah ya bu ya Tapi kawan Kami tulahkan Tawan seorang nih Oh iya iya Tawaf penutip gue kawan Tawaf juga Kasian Jadi ibu Pertal ya Ibu terpisah Terpisah Iya Terus ibu Nanya-nanya ke orang Ininya kok kartunya ilang Gimana kok Gimana kok Lagi tawaf ilangnya Tawaf Untungnya ininya Ada nomernya loh Kalau gak ada nomernya Susah Jadi tadinya Kalau gak ada nomernya Umi mau Itu apa namanya Mau ke Maktab Takhil Kantornya ada disitu Di WC Belakang WC 3 Sekarang Umi mau kesana Itu Iya kesana yuk Sekarang Umi mau ke hotelnya ya Katanya ini mutaifnya disini Orangnya disana Bapaknya Mitoif Disitu nunggu Jadi Bapak Barusan Mitoifnya Katanya nunggu disini Dipang sini ya Ini hotelnya deket dari sini kok Hotel Hotel Hilton Sini sini Dari kapan Dari kapan tak bila? Ditahu pun di kan gimana Dapat dimana Saya di itu Di pelataran Kak Bah Barusan lihat Dia minta tolong Tapi orang banyak yang gak tau bahasanya Terus saya tolongin Terus gak ada kartunya Alhamdulillah Alhamdulillah saya lihat ini Lihat ada nomernya disini Terus saya hubungin Yang angkat ibu itu Barusan Oh iya ibu Nova yang punya travel Iya Alhamdulillah Sama-sama Alhamdulillah Udah sampai sini ya Saya dari Jawa Barat Mukim sini? Iya Ya gak apa-apa pak Maaf Ada youtube ya Terus itu Ibu lapar katanya Terus saya Untungnya bawa biskuit kan Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Ya makasih Ya sama-sama Tadinya panik banget Pokoknya panik Pokoknya Ah udah Katanya saya ilang-ilang mungkin kan Bahasanya saya gak tau Ke Kalimantan Kata ibunya Saya gak bisa bahasa Indonesia Saya gak bisa bahasa Indonesia Gitu Ya udah ya bu ya Yuk Assalamualaikum Sama-sama Sampai jumpa ya Alhamdulillah Sampai jumpa ya Alhamdulillah Terima kasih ya Makasih ya pak ya Makasih bapak Udah ya bu Pak Ustadz saya minta Ya permisi yuk Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Barusan Umi sudah Menyerahkan ibunya ya Ke pak Ustadznya Alhamdulillah Kemutaifnya Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Katanya Ibunya itu Tersacarnya dari duhur Bertiga Sama temannya Gak tau berempat Pokoknya Cuma Umi gak tau bahasanya ya Lalu Jadi syukur Alhamdulillah Tadi Umi dipertemukan Sama ibunya ya Soalnya ibunya Katanya sudah minta tolong Tetapi Banyak orang yang gak tau bahasanya ya Karena bahasa Kalimantan Terus Ibunya Gak bisa bahasa Indonesia lagi Umi juga bingung tadi Tapi Alhamdulillah Karena Ada Nomor yang di kalungnya Jadi Alhamdulillah Umi langsung Hubungin Sama Semua yang ada di kalungnya ya Nomor yang ada di kalungnya Semua Umi hubungin Alhamdulillah Jadi tadinya itu Kalau Misalnya Gak ada Nomor Atau apa ya Kalau gak ada nomor Gak ada ID card ya Karena ibunya kan Gak ada ID cardnya ya Tapi Alhamdulillah Untungnya ada nomornya Jadi kalau misalnya Bagi para sahabat Kalau menemukan Dengan Orang-orang yang tercecer Begitu Gak ada ID cardnya Gak ada Gak punya nomor Ataupun apa ya Jadi Bisa Disampaikan Ke Itu Yang namanya Maktab Takhil ya Di belakang WC3 Di belakang WC3 Di sana Ada maktab Takhil ya Kantornya ya Apabila ada orang-orang Yang tercecer Jadi bisa Diserahkan Disitu ya Disitu Nanti ada Komputer Terus langsung Kelihatan semua Dari mana-mananya Ibunya Kayak gitu Terima kasih Terima kasih Buat sahabat Muhammad Yang sudah Menyempatkan Untuk menonton video Terima kasih banyak Semoga Para sahabat semua Semoga Akan secepatnya Berada Disini Dengan para jemaah Semoga saja Secepatnya Dikabulkan Oleh Allah SWT Untuk melaksanakan Ibadah Umrah Maupun haji Amin Allahumma amin Oke disini Umi mengundurkan diri Maas salamah Nasyufakum Bekher Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Kita tunggu video selanjutnya ya